Intro Anggota DPRD DKI Jakarta Joni Simanjuntak menyoroti permasalahan lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang, Kuja, Jakarta Utara Joni menyebut bahwa saat masa pilkada DKI 2017 Anies Baswedan sebagai calon gubernur kala itu sempat berjanji pada warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang Anies menjanjikan kepemilikan lahan pada warga jika dia memenangkan pilkada saat itu Janji itu pun tertuang dalam fakta integritas yang ditandatangani oleh Anies kala itu Menurut Joni, janji Anies itu tak mudah terrealisasikan lantaran lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tersebut milik PT Pertamina Lantaran tak bisa memberikan apa yang ia janjikan Anies pun memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB kawasan Langkah Anies ini pun dinilai Joni sebagai hal yang sia-sia Lantaran tanpa IMB tersebut, warga telah mendirikan bangunannya sendiri Sebelumnya Depo Pertamina Plumpang tersebut, warga telah mendirikan bangunan Sebelumnya Depo Pertamina Plumpang tersebut, warga telah mendirikan bangunan Plumpang terbakar pada Jumat 3 Maret 2023 malam Kebakaran ini menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 49 orang terluka Hingga Minggu 5 Maret 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 1.085 warga yang masih berada di pengungsian Pihak kepolisian, saat ini juga tengah mengusut penyebab terjadinya kebakaran tersebut Sejauh ini, sebanyak 14 orang yang terdiri dari operator, security, supervisor teknisi dan masyarakat sekitar diperiksa sebagai saksi Terima kasih sudah menonton!